Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa 7 Ramadhan, Masjid Al-Azhar resmi dibuka Tanggal 7 Ramadhan menjadi tanggal bersejarah dalam perkembangan pendidikan dunia Islam 7 Ramadhan tahun 361 Hijriah, Al-Jami' Al-Azhar resmi dibuka Masjid yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan dunia, bahkan universitas pertama di dunia Pada tanggal 7 Ramadhan inilah pertama kali sholat dilaksanakan di Al-Azhar Suara mu'adhin terdengar dari puncak menaranya, kemudian melayang-layang terbang di langit Cairo Al-Azhar memiliki kedudukan prestisius di hati kaum muslimin Meskipun yang membangunnya adalah seorang syiah, Jauhar As-Shaqli Di masa khalifah dinasti Fatimiyah, Mu'izzuddin Lidinillah Banyak versi tentang asal-usul nama Masjid Al-Azhar Namun pendapat yang paling kuat Nama tersebut diambil dari kebiasaan orang-orang syiah Dalam menggelari putri Rasulullah SAW, Fatimah RA Dengan gelar Az-Zahra, bentuk jamaknya adalah Al-Azhar Motivasi orang-orang Fatimiyah mendirikan Al-Jami' Al-Azhar adalah untuk menyebarkan paham syiah di Mesir Akan tetapi Alhamdulillah, dengan cepat Mesir kembali ke pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah Ketika dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayubi rahimahullah Kemudian Al-Azhar malah menjadi menara tinggi Yang menyebarkan paham sunni atau Ahlus Sunnah Masjid Al-Azhar memainkan peranan penting dalam sejarah Islam Yang menjadi masjid sekaligus universitas Bahkan dari sana pula pasukan perang diberangkatkan Dari sana pula revolusi perbaikan dimulai Di sana dididik para raja dan tokoh-tokoh umat Al-Azhar dan para ulamanya memiliki peranan besar dalam menghadapi penjajah Perancis Yang dipimpin oleh Napoleon tahun 1798 Para ulama Al-Azhar membakar semangat umat untuk mengadakan perlawanan Membebaskan Mesir dari penjajahan Sampai akhirnya Napoleon dan pasukannya keluar dari negeri Nabi Musa itu Al-Azhar juga memiliki peranan penting dalam menghadapi penjajahan Inggris di Mesir Pusat pendidikan itu bergabung dalam perlawanan Arab pada tahun 1881 menghadapi Inggris Para ulama Al-Azhar berpengaruh besar dalam membangkitkan ruh nasionalisme Mesir melawan Inggris Dan mematikan benih-benih sengketa antara umat Islam dan orang-orang Koptik di Mesir Sungguh, Al-Azhar menjadi penjaga keamanan yang ingin dirusak oleh para penjajah Demikian, Wallahu'a'lam bisawab Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih